selamat menikmati berjumpa lagi dengan Ibu Aas oke anak-anak jangan bosan ya karena kita akan belajar dan tetap belajar dari rumah walaupun belajarnya dari rumah kita harus tetap semangat oke dan selalu jaga kesehatan dan apabila anak-anak pergi keluar rumah harus menggunakan masker nah setelah itu apabila setelah memegang sesuatu anak-anak juga harus mencuci tangan menggunakan sabun agar kita tetap sehat dan terhindar dari wabah penyakit baiklah untuk hari ini sebelum kita memulai pelajarannya kita berdoa terlebih dahulu yuk kita berdoa sama-sama ya satu dua tiga bila aku berdoa aku angkat tanganku dengan suara lembut tidak berteriak berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman tanganku ada dua jarinya lima-lima ku angkat keduanya mari kita berdoa bismillahirrahmanirrahim raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadi nabiya wa rasula rabbi zidani ilma wa razuqni fahma amin oke ibu asapa dulu anak R.A anak R.A siap Allahu akbar yes baik anak-anak hebat-hebat deh nah anak-anak mari kita lafadkan beberapa kalimat tayibah ya yuk kita nyanyi bareng-bareng satu dua tiga bila belajar baca bismillah bila bekerja baca bismillah sesudah belajar alhamdulillah sesudah bekerja alhamdulillah lihat yang cantik masya Allah lihat yang ganteng masya Allah lihat yang indah masya Allah lihat yang gagah masya Allah bila lupa astagfirullah bila berjanji insya Allah diberi rizki alhamdulillah kena musibah innalillah yeay tepuk tangan untuk kita semua hebat ternyata masih hafal kalimat tayibahnya nah anak-anak hari ini kita akan belajar tentang tanaman obat obatan iya oke karena kemarin kita sudah membahas macam-macam dari tanaman obat obatan nah sekarang kita lebih spesifik lagi ya sayang ya nah coba siapa yang tahu gambar apakah di samping ibu as ini iya betul sekali ini adalah gambar serai apa iya betul serai nah tanaman serai ini juga termasuk tanaman obat sayang ya coba kalau serai itu hurufnya apa saja yuk kita sebutin sama-sama yuk S terus E betul terus R betul terus E betul terus H betul sekali coba ibu as enggak ikut ya anak-anak sebutin sendiri hurufnya apa saja ya huruf yang pertama adalah betul huruf yang kedua adalah betul huruf yang ketiga adalah betul huruf yang keempat adalah betul lagi huruf yang kelima adalah hee hebat semuanya kalau digabung katanya menjadi serai coba kita sambil nyanyi yuk ikut ibu as ya s-e-r-e-h serai s-e-r-e-h serai s-e-r-e-h serai s-e-r-e-h serai iya hebat nah serai ini sayang banyak sekali manfaat untuk tubuh kita jika kita konsumsi dengan cara merebus serehnya dengan menggunakan air nah nanti airnya itu kita minum salah satu manfaatnya adalah satu memelihara daya tahan tubuh kita nih agar tubuh kita tetap sehat terjauh dari penyakit ya nah kemudian yang kedua adalah meredakan dari sakit flu anak-anak tahu flu pilok batuk bersin serta sakit kepala nah itu adalah gejala flu sayang nah kalau anak-anak udah merasakan seperti itu nah anak-anak bisa nih minum wedang serai nanti insyaallah dengan izin Allah tubuh kita akan kembali sehat iya nah tanaman serai ini tahu gak siapa yang menciptakannya betul yang menciptakannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala hebat baik ya anak-anak sekarang tugasnya adalah anak-anak saksikan video yang ibu as putar ini ya dan ikuti step by stepnya oke selamat menyaksikan nah anak-anak ini adalah tugasnya namun terlebih dahulu bunda harus membuat sketch ininya dulu ya nah setelah sudah selesai semuanya baru anak-anak mengerjakan tugasnya cara mengerjakannya adalah anak-anak menebalkan garis putus-putus diantara angka 1 dan angka 2 dan seterusnya yang menghubungkan angka-angka berikut dengan menggunakan pensil ditebalkan garisnya ya bunda ya anak-anak nah seperti itu terus sampai selesai 8 9 10 dan ke angka 1 lagi nah setelah selesai anak-anak boleh mewarnai gambar potnya anak-anak diwarnai gambar potnya supaya cantik nah setelah itu ambil kertas lipat kemudian tekuk menjadi 2 setelah itu anak-anak gunting kertasnya nah setelah itu ditekuk lagi menjadi 2 yang satunya biarkan yang satunya ditekuk seperti ini ya menjadi bentuk apa ini segi 4 betul sekali kemudian anak-anak gunting lagi nah setelah itu digulung yang persegi 4 kecilnya digulung nah kemudian yang bagian ini dilem supaya tidak copot kemudian boleh di tekan-tekan begini agar gepeng kemudian lakukan kedua kertas ini dengan cara yang sama sehingga membentuk seperti ini kemudian tempelkan kedua 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 kertas ini seperti ini ya nah kasih lem lagi disininya tengahnya kemudian tepuk ke atas setelah itu kasih lem lagi dibalik di balik taruh disini nah setelah sudah selesai baru dibawahnya anak-anak meniru huruf yang ada di atas seperti ini S jadi anak-anak disini tulis S kemudian ini E R E dan H seperti itu tugasnya nah setelah anak-anak selesai mengerjakan tadi nanti hasilnya bisa dikirim ke lewat grup WA ya sayang ya oke ibu tunggu nah ibu akhiri dulu pertemuan kali ini dengan membaca hamdala Alhamdulillah Rabbil Alamin oke sampai jumpa di video selanjutnya ya ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah